Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Gibran Haidar Ajis Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengaktifkan kembali Akun Shopee Affiliate teman-teman yang sudah dibukukan atau dinonaktifkan oleh Shopee Affiliate Program Nah ini dia caranya Langsung saya sudah rekam layar Teman-teman ini saya berbagi tips bagi teman-teman yang memiliki masalah yang sama dengan akun Seperti saya ini Oke kita lihat dulu apa masalahnya Nah disini teman-teman Sudah jumpa masalahnya adalah akun dinonaktifkan karena mendapat pelanggaran berupa Duplikasi KTP dan NPWP buku tabungan Jadi bagi teman-teman yang punya lebih dari satu akun Nah hati-hati bakal kena teguran seperti ini akan akun atau dinonaktifkan dalam jangka waktu yang setelah ditentukan Jadi bagi teman-teman yang memiliki banyak akun boleh saja tidak ada jadi masalah Yang terpenting untuk pendaftaran NPWP ataupun KTPnya itu berbeda-beda Mau punya tiga akun sekaligus boleh Saya punya akun tiga Dan yang kesalahan yang pertama yang saya lakukan adalah Waktu sebelum-sebelum peraturan yang baru ini Shopee dulu tidak bermasalahkan masalah KTP dan NPWP Jadi satu akun bisa tiga NPWP Eh satu KTP bisa tiga NPWP Dan sekarang karena saya sudah lama tidak memang akun ini saya tidak kembangin lagi Ini hanya sekedar akun eksperimen bagaimana untuk mendapatkan follower yang banyak ya Dan masa-masa itu masih bisa untuk live rekaman ya teman-teman Jadi hasil duitnya itu lumayan ya Mari kita lihat untuk komisinya Teman-teman bisa lihat ini penghasilan saya murni dari live ya Live affiliate dan ini media sosial Jadi teman-teman kalau lihat di Gibran yang terbaru Rahayu Live itu Teman-teman akan dapetin kalau media sosial saya sedikit ya Karena media sosial saya saya main disini Nah untuk disini video live videonya malah enggak Jadi hati-hati nih bagi teman-teman yang memiliki banyak akun Nah karena saya sudah golden tick karena wajah kita harus menjadi ikon akun kita ya teman-teman Ya walaupun teman-teman banyak akun tapi tidak boleh tampil di semua akun Nah makanya disini saya tidak tampil Oke lanjut ke pembahasannya bagaimana cara mengatasi ya Akun kita di non aktifkan seperti ini Teman-teman bisa masuk ke akun ini Ya masuk ke akun ini Nah teman-teman masuk ke pengaturan ya Pengaturan Nah disini teman-teman ubah pengaturan pembayaran Kalau sudah diubah ya teman-teman Masih saja seperti ini ya Berarti teman-teman dapat email ya Nah ini teman-teman bakal dapat email Harusnya emailnya seperti ini teman-teman ya Nah disini teman-teman bisa lihat ya Ada 3 akun yang terkait dengan 1 KTP yang sama MPWP yang sama dengan pembayaran buku pembayaran yang sama Jadi yang aktif cuma 1 yang ini 2 nya itu di non aktifkan Nah harusnya disini teman-teman ya Karena ini sudah terlambat Saya pun tidak terlalu pusing lagi dengan akun-akun yang saya ini ya Ini sebagai contoh saja bagi teman-teman yang mendapatkan problem yang sama Jadi ini saya akan buat videonya bagaimana solusinya Teman-teman cepat-cepat atau segera cek email anda ya Nanti disini teman-teman cek email yang Kalau dia tidak keluar pilih yang terpenting ya Nah nanti tinggal teman-teman isi form seperti ini Kalau juga sudah Kalau sebenarnya kalau sampai disini Nanti akan kembali lagi Ya teman-teman sudah sampai disini saja ya Tapi kalau sudah mengisi ini Kalau ini kan sudah tidak bisa diisi lagi Nah bagaimana caranya Cara selanjutnya Nah ini sudah tidak bisa diisi lagi nih formulirnya Jadi cara selanjutnya apa Nah yang cara yang kedua Teman-teman bisa hubungi CS Hubungi CS nya langsung Disini left chat ya teman-teman ya Tinggal left chat kan Ini CS Left chat dengan CS Nanti akan dibantu ya Masalah website-nya Kendala fitur aplikasi dan Nah biasanya kalau hari-hari sibuk Dia bakal banyak yang nantri Tapi karena hari ini tidak paling sibuk Nomor nantrian kita nomor 1 ya Nah seperti itu Sebutkan masalahnya Kalau bisa terselesaikan disini Berarti teman-teman sudah berhasil ya Tapi kalau disini juga belum terselesaikan Teman-teman lanjutkan kemari Ini saya Ini saya Ngasih Ini Ngasih juga disini Nah disini Nah pengajuan pemulihan akun ya Pemajuan pemulihan akun Teman-teman tinggal buat pengajuan pemulihan akun Nanti dia akan keluar yang seperti ini Nah nanti tinggal isi Disini data-data teman-teman dengan lengkap ya Kan ini saya sudah isi Tinggal nama ya Teman-teman tinggal isi nama disini Ya teman-teman isi nama Teman-teman isi nama Nama seperti ini Username akun teman-teman ya Isi semua Terus alamat email yang bisa dihubungi Nomor yang bisa dihubungi Dan semua kendala-kendala teman-teman disini diisi Ya Oke Bukti screenshot ya Masalahnya itu dimana Sama seperti saya tadi ya screenshot KTP KTP yang akan diubah ya Dan KK yang akan diubah teman-teman ya Dan Akun yang akan diubah ini Tentunya teman-teman belum pernah daftar di Sopiapiliat sebelumnya ya Jadi mau akun saudara maupun pas anak-anak mili Boleh diirimkan disini Nah begitu dikirim Teman-teman akan menunggu Jawabannya selama Masa kerja itu 2-3 hari Nah nanti dia kalau sudah selesai Dia akan jadi seperti ini Nah masalah kita nanti akan selesai disini akan dihubungi lagi Oleh tim Sopi Nah seperti kalau sudah selesai nanti kita akan nunggu ini selama 3 hari ya teman-teman ya 3 hari semoga akunnya kembali lagi ya Nah disini saya akan menjelaskan sedikit Sebenarnya saya 3 tidak Videonya juga tidak ada disini Terakhir komisinya pun sudah lama sekali ya Komisinya teman-teman bisa lihat Ini akunnya sudah gak aktif lagi lah Begitu saya mau aktifkan lagi Kan sayang nih followernya 11 ribu Dan kalau di Sopi Followernya itu sangat-sangat sulit sekali Untuk mendapatkan follower Jadi bagi teman-teman yang sudah dapat follower sebanyak ini Harusnya dipertahankan Disini terakhir saya mendapatkan Penghasilan itu di Bulan Mei ya teman-teman ya Ini kita lihat bulan ini belum ada nih Bulan ini kosong ya teman-teman ya kosong Jadi sudah kosong memang gak ada penjualan lagi Gak ada transaksi lagi dari sini Dan tapi kita sudah mendapatkan duit dari sini Selama Selama 6 bulan 12 tahun terakhir ya Disini teman-teman ya Satu tahun terakhir Oke Oke ya teman-teman ya disini teman-teman bisa lihat Saya mendapatkan uangnya dari media sosial Dan Sopi Live Dari Sopi Video malah tidak ada Saya tidak buat video disini Fokus nge-live Jadi banyak teman-teman yang menanyakan Bang untuk meningkatkan penjualan harus dari Sopi Video kah Atau harus dari Sopi Live kah Nah ini tergantung teman-teman Maunya dimana ya Kalau Sopi Live kita tidak live ya Kita tidak dapat penghasilan Kalau kita live kita dapat penghasilan Caranya ya nge-live ini salah satu Cara untuk meningkatkan follower Ini teman-teman bisa lihat follower saya Di angka 11.000 Ya 11.000 Angkanya 11.100 Saya mengikuti cuma 2 orang saja Nah seperti itu teman-teman Ya mungkin pada kesempatan kali ini Semoga video yang saya share ini Bermanfaat bagi teman-teman semuanya Ada pun pertanyaan-pertanyaan Seputar akun Sopi Live program Silahkan komen di kolom komentar kita Yang ada di bawah Nanti kita akan coba balas satu persatu Dan kita bahas lagi di video kita selanjutnya Ada pun pertanyaan-pertanyaan teman-teman Yang memang butuh dijawab dengan video Atau hanya butuh dengan balasan saja Nanti kita akan jawab Sesuai dengan pertanyaan teman-teman Saya Najwar Mohonfamin undur diri Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya